Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa lagi di channel Nizam Herbal Channel yang selalu memberikan informasi menarik dan bermanfaat seputar produk kesehatan Madu Gizrit merupakan produk Herbal Yang terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas pilihan Yang dari zaman dahulu sudah terbukti khasiatnya Madu ini terbukti ampuh dan menjadi solusi Bagi bunda yang memiliki masalah dengan nafsu makan buah hatinya Tak heran jika penjualan produk ini terus meningkat Namun ada keresahan yang menjadi kegelisahan para bunda Yaitu khawatir ada efek samping negatif pada buah hati Dan takut salah memilih Madu Gizrit yang palsu Oleh karena itu muncul pertanyaan dari para bunda Adakah efek samping Madu Gizrit dan bagaimana caranya untuk mengenali ciri-ciri Madu Gizrit asli Yuk simak ulasan berikutnya Pertama-tama kita akan membahas berkaitan dengan efek samping Madu Gizrit Gizrit sebenarnya merupakan produk Herbal yang diformulasi dari bahan-bahan berkualitas Dan sudah pasti aman karena telah terdaftar dalam badan POM RI Dan juga telah memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI Namun bunda harus tetap memperhatikan saran penggunaan Madu Nafsu Makan ini Di antaranya Satu, Madu Gizrit boleh dikonsumsi untuk anak usia di atas 1 tahun Jadi jika buah hati bunda berusia di bawah 1 tahun Kami sarankan untuk tidak mengkonsumsi Madu Gizrit ini Yang kedua, bagi anak-anak yang memiliki alergi terhadap kandungan Gizrit Gizrit dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya Misal, memiliki alergi pada ikan atau madu Yang ketiga, bagi anak yang menderita diari Disarankan untuk tidak mengkonsumsi Gizrit sampai diarinya sembuh Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mengenali Madu Gizrit asli? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Yang pertama yaitu Madu Gizrit asli warna kemasannya hijau Cenderung agak gelap Yang kedua, tulisan Gizrit berwarna kuning cerah Dengan font yang agak lengkung pada sudut-sudutnya Dan tidak terlihat kaku Tiga, hanya tercantum tulisan Gizrit sesuai dengan petunjuk badan POM Republik Indonesia Empat, kalau kita buka pada bagian tutup kemasan Nah, kita akan menemukan 12 angka unik Yang angka unik ini berbeda pada setiap kemasan Madu Gizrit Kegunaan dari angka unik ini adalah untuk mengecek keaslian Gizrit Angka unik ini bisa kita verifikasi di website resmi Gizrit Yang kelima, jika kita perhatikan botol Madu Gizrit Ini botolnya tersegel rapi dan rapat Enam, pada botol Madu Gizrit asli Tertulis tulisan Gizrit dengan tekstur timbul Demikian cara mengenali keaslian Gizrit, Madu Ikan Sidat Jangan sampai tertipu atau salah memilih produk ya Bunda, wajib teliti sebelum membeli Oke bunda, cukup sekian review kita kali ini tentang Madu Gizrit Jika bunda merasa informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax